Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Hahaha Saya was kenal ya mesti ngerti ya Cilu ba Ini anak Kohenapi Penontonku kabe Ini kali ini ngomong aku ketemu karu Kohenapi Karena aku nembe youtuber Pemula banget Pemula Yang lebih pemula banget Disini karena Kohenapi sudah Lumayan Wow ke Disini saya mau belajar sedikit Sama Kohenapi Kakinya dinaik Hahaha Ngobrol santai Disini saya mau tanya dulu sama Kohenapi Kabunya gimana kok Kabar baik-baik saja Mami yang jaga toko Soalnya ada pegawainya yang hari ini absen Oh gitu Jadi harus Ya iya halo Mami yang mungkin nonton nanti ya Hahaha Ya Kohen ini aku mau tanya Ketika kamu buburu cantik Ini aku terus jadi Ameh omong ngobok Ini aku jadi bingung Oh kita seragam Iya Indonesia Indonesia Hahaha Saya mau yukkan jarak ya Habis acara Acaranya Mas Aris ya ini tadi ya Mas kita ngobrol-ngobrol bersama Kohen disini Kohen aku mau tanya Kohen Resetnya supaya bisa menarik penonton itu apa Kohen? Aduh aku ini udah di izin Hahaha Arapnya udah di izin Dan supaya nanti penonton mungkin yang yang apa Menjadi youtuber pemula itu bisa sedikit banyak belajar dari Youtube Ini pertama kali ya Jadi di pikir saya tujuannya apa Oh gitu Itu penting 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 Jadi supaya kalau Kalau kita buat Apa namanya video kita buat channel tahu tujuan awalnya Nanti ini enak masalah-masalah Enak perkoro-perkoro Enak kegelisahan nanti balik lagi ke tujuan awal Balik ke tujuan awal Oh gitu Setelah kegiatan yang tak lakukan Mulai urusan keluarga Aku berkebun Aku bersosialisasi Bermasyarakat Kegiatan sosial Nah tak dokumentasikan Terus berjalannya waktu Eh kok enak yang nonton Ya syukur Alhamdulillah Hahaha Terus aku ribut-ribut Balik lagi tujuan awalnya kan Apa Aku dokumentasi hidup Eh tenang meneh Aku nonton Aduh susah Balik lagi tujuan awal Eh kan dokumentasi hidup Aku seneng Wess Melupakan hal-hal yang Itu ya Gak enak-gak enak Wess dilupakan kape Yoko Itu yang pertama Jadi Yang kedua Ini tetap perlu bergaul Oh iya betul sekali Perlu bergaul dengan sesama youtuber Baik yang subscribernya gede Maupun yang subscribernya sedikit Kau bisa cerita-cerita Kau bisa memompah semangat Kau bisa cerita-cerita Kau bisa dipromosikan Kau bisa dipromosikan Kau bisa dipromosikan Nah syukur Alhamdulillah Tapi balik Kau tergantung penontonnya Oh gitu ya Kau bisa juga videonya kita Tidak ditonton Kau bisa juga videonya kita Tidak di subscribe Bisa terjadi Oh iya ya bisa Tapi balik lagi kepada penontonnya Jadi Kayak misalkan Kayak misalkan Mbak Lalang ini Ngomong-ngomong karu aku Terus Oh aku ngomong Oh Nanti kan sudah ada Subscribernya lumayan Belum tentu Subscriber ku ini Subscriber jenengan Jadi tergantung penontonnya Tergantung penontonnya Tergantung penontonnya Jadi aku ya orang yang itu Orang yang itu apa Orang yang itu baper Wah keenaan Mbak Lalang Nah Salah tetap Tergantung penontonnya Senang Aku senang Soalnya wanita cantik Aku senang Aku senang Soalnya wanita cantik Aku senang Aku senang Tadi tenang saja Menirikan channel Aku pertama kali upload Tanggal Aku ini 2 November 2020 2 November 2020 Berarti baru berapa bulan ya Ternyata semakin kesini Saat keluarga ini semakin asik Semakin asik ya Tapi bener lho Bener lho Pak Perhatikan ya Nek Mbak Lalang nonton channelku Nonton kebersamaan dengan keluarga ku Terlebih dahulu Terlebih dahulu Sini emang merasakan Jadi Jadi Buat channel Aku ngomong sama Mami Yang ngomong karualan Ada nilai positifnya Memang ada nilai negatifnya Tapi Kita coba ambil nilai positifnya Itu komunikasi keluarga itu cair banget Beneran itu Jadi Nanti kayak Mbak Lalang nanti buat video Kalau Mas Dujuh Ngomongan Enggok kan akan semakin Gini Lho bener akan semakin Gini Jadi komunikasi itu Betul-betul nyambung Tair ngonol Bisa mulai Rokok biye-biyye Bingungan Jadi Itu match beneran Ngono Ya ini kan saya baru Baru Kira-kira satu minggu ya ini Ya itu Kalau Kalau aku Lagi ngedit sama suami kan Yang ngedit suami kan Ya ini Ya ini Bener-bener Perdebatan Per Apa ya Perselisihan Tapi juga ada Bikin lebih Gimana ya Maksudnya Segala sesuatu yang kita bicarakan Itu Menuju ke satu tujuan Betul Betul Ada satu titik yang diburu bersama Tidak Kalau jatolnya nggak sehari itu uploadnya berapa kali Tiap jam berapa itu ada Oh gini Itu itu pengalaman menarik ya Bisa Bisa Semula aku upload itu Gak mesti Kadang dua hari sekali Kadang Sara-sara sen Ya tiga hari sekali Kita merasa Ah Hati kok cuma ini kok di upload Gimana kan Terus Semakin kesini aku mencoba satu hari satu kali Ya toh Terus semakin kesini Jadi Ada yang video harus dilepas bersamaan Atau Diberi jeda sedikit Karena Nek tak tunda gak bisa Gitu Nah sehingga satu hari Bisa upload dua kali Pernah satu hari itu aku upload tiga Tiga kali Pernah Karena Kwi nyambung Nek tak tunda Gak enak Penonton itu gregetnya Iya Betul Ngomongnya tak tunda gak enak Ngomongnya ini Tak selesaikan Yus Di hadir disan Diselesaikan satu hari itu Nah Terus mulai Puasa Ramadhan kemarin Berarti Bulan ini Apel atau Mei itu Nah Aku mencoba Gini Aku mengupload video Sani kan Sekit siang hari Terus Pas puasa Aku mengupload siang hari Loh kok penontonnya renek Kau berarti Kau berarti menonton Kau Tidak Kau Tidak Terus Akhirnya Aku mencoba Untuk abun pagi hari Apun subuh Tadi aku selesai Malem semua selesai Waktu abun Bangun pagi subuh Kwi Tak lepas Ternyata Responnya bagus Waktu Pas 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 Jarak berapa waktu, aku tidak sepuluh lagi tapi sekitar jam 6 pagi, jam 6 pagi karena kan kalau kemarin puasa orang bodoh untuk, dan kalau sudah tidak puasakan orang bangun di tempat sepuluh, orang terus meneruskan di sedar lagi, jadi jam 6 mereka bodohkan. Oh begitu, kalau sudah kini berarti jendengan sehari pasti ada abutan ya? Pasti ada abutan, tapi jamnya? Jam 6 pagi, sebisa mungkin jam 6 pagi, kurang lebih jam 6 pagi, kadang setengah ujuh kadang bodoh kakak terjantung, kadang orang isu tanggisuh. Wah, setelah-setelah kesipukan jendengan, jendengan jadi youtuber siya ini ya, siya itu mengganggu waktu kerjaan jendengan nggak? Ini saya juga, soalnya pekerjaannya nggak cuma ini, jadi gimana? Ini pekerjaan utama ya, misalnya usaha ada, urung-urusan keluarga ya, pekerjaan, urusan keluarga, urung-urusan kegiatan sosial, Aku kegiatan sosial banyak lho, iya, dimulai di gereja, ketong royong juga, tapi banyak. Yowes, gitu, ini bagi waktu, ah, pokoknya hadir saja. Jadi nengat punya itu? Semakin kita sibuk, sebetulnya kan, sebetulnya, makanya ini orang ngomong gini, Semakin orang sibuk itu, semakin bisa mengatur waktu. Semakin tidak sibuk, semakin tidak bisa mengatur waktu. Iya, iya, betul. Masa, iya, jadi ini sedikit masukan dari Koh Hanapi, ya. Aku harus banyak-banyak belajar, yowes. Jangan kapok, ya, kok, kalau saya tanya-tanya, semuanya. Tempain saja. Apapun kan aku, iya, memang harus belajar dari senior-senior. Ini Koh Hanapi termasuk seniorku di kota Cepu, yowes. Jadi dulu aku pernah ketemu sama Koh Hanapi. Ganjarak, pas aku beli sayur, itu saya member sayur di Mbak Eni, itu. Tiap hari saya pergi, yowes. Mesejahterakan UMKM. Mesejahterakan UMKM. Mesejahterakan UMKM padunya, langsung masak. Dan di situ, saya ketemu Koh Hanapi nge-vlog sa keluarga. Terus, saya dikasih tau sama Mbak Eni. Mbak, itu YouTuber, Mbak. Terus, lagi, subscribe. Oh iya, saya di situ belum berpikir pengen jadi YouTuber. Tapi ada dorongan dari orang tua, itu sudah lama sebenarnya. Tapi, Naluri ku, ah kurung-kurung pengen, ahurung pengen. Tapi dorongan dari orang tuaku, dari mamaku. Mamaku kan ada di Malaysia. Mamaku itu, tiap hari hiburannya YouTube. Dia nonton jenengan. Terus, nonton YouTuber yang ada dicipu semuanya. Makanya, mamaku ngasih dorongan. Lah, aku tadi, pas waktu itu aku langsung telepon sama mamaku. Mah, aku mau gak sengaja ketemu sama Koh Hanapi. Mah, aku yuk KTM melakukan vlognya. Mah, aku juga nonton di situ. Oh iyalah, kayak mas keren. Nah, tolong. Aku nanggal di YouTube, tolong. Dan di situ, terus telang berapa hari. Gini, loh. Aku nonton-nontonin kan, nonton-nontonin semuanya, tak tonton. Mas Ari juga, kebetulan saya sama Mas Ari itu udah lama banget. Kenal dari tahun 2014 dulu. Kenal sama Mas Ari. Nanti sekolah? Enggak. Ya, dulu itu yuk temen di MC gitulah. Saya ikut nutrisi dulu. Lah, aku terus main ke rumahnya, di salonnya Mas Ari. Mas, Mas Ari, yuk aku tanya, Ya Allah, kamu sekarang itu udah di YouTube ya. Mas, tapi yuk baru aja. Baru aja itu aku. Satu hari, aku langsung ke rumahnya, ke salonnya Mas Ari. Karena diri balik lagi. Karena dari awal tujuan untuk dokumentasi itu, jadi gak merisaukan. Gak merisaukan itu. Tapi yuk, kalau nonton pertama, sekitar 50-56. Sekarang nonton pertama ini 50-56, 76, antara sekitar itulah. Tapi yuk, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya memang, memang, memang apa namanya, ketemu dengan youtuber yang besar ya perlu. Kalau berkenan. Kalau berkenan. Jadi, kalau berkenan ya tetap ketemu untuk, untuk apa, buat video bareng. Itu, itu kalau aku sangat menghancurkan. Aku yang hari ini, ya. Itu, tetap ketemu dengan youtuber-youtuber. Biarpun, biarpun. Itu, itu ngomong susah. Dua sih, tidak serah peduli. Satu hal, saya tujuannya ku silaturahmi. Tujuanku banyak teman. Itu banyak teman. Karena, balik lagi ya, nalurinya begitu ya. Jadi, kalau aku pelok-pelok di rumah, nggak menarik. Jadi, nalurinya ketemu orang, tetap bersosialisasi dengan orang. Itu, itu, itu yang, yang pertama. Sehingga, kalau aku ketemu kalau teman-teman youtuber yang, 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 saya berpikir, ya masih, mungkin sudah ada seribu atau kurang dari seribu. Aku ngomong, aku tak dengung mahmu pencos diomono. Gitu ya? Iya. Betapa orangnya itu saya hargai. Bener nggak? Kalau misalkan aku tuh datang ke rumahmu. Mbak Lala, aku tak ke rumahmu ya. Merasa berharga-berharga. Wala, sangat amat kok kok. Sangat amat ya. Merasa berharga, itu memompas semangatmu. Iya, iya, iya. Jadi, buat aku sendiri, aku tidak merasa rugi. Gitu. Aku tidak merasa rugi. Tapi, semen saja. Ketemui, ketemui, ketemui. Saling, saling apa ya tuh ya. Saling bersatu lah. Masih bareng, kayak gitu ya. Memompas semangat itu tadi ya. Bener sekali ya tuh ya. Ya udah, terima kasih ya. Ya udah, terima kasih ya. Karena ini sudah sore. Aku tidak digunakan mamihan. Ya sudah, terima kasih. Sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi, muka-muka kafe selalu diparingi sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.